Hanya kogus matik itu? Iya Jangan disini Oke, ada yang bicara Untuk yang berasa agung Penyelidiannya pertama kita pakai minyak dulu Sabu gak minyak ya? Iya Kita pakai minyak supaya disini gak ada Ya, karena disini sepatu Satu-satunya Saya dari Masita Buni Saya dari Jakarta Timur Asli Asli daerah Jayapura, cuma besar dua benar Jadi saya berterima kasih para Mereka berkirma kami disini Saya berharap untuk Kedepannya bukan hanya sekedar kita yang pameran Tapi Ini menjadi motivasi dan dorongan Buat teman-teman yang lain juga Untuk Kita sama-sama membangun Papua Tidak hanya di bidang-bidang lain Ada bidang-bidang yang banyak kita bisa bangun Nah di kesempatan ini Kita Teman-teman disini kita berkolaborasi untuk Apa Memanfaatkan kalian yang kita punya disini Nah seperti disini Yang tadi seperti Bapak jelaskan sendiri bahwa Kita bisa Membuat Rasago dan sebagainya Dan harapan-harapan Gajah sama ini Kami berharap supaya Bisa berlanjut Kami semua Kedepannya Karena di masa-masa pandemi ini Kami sangat membutuhkan Peluang-peluang seperti ini Untuk membantu kami Terima kasih Ya kali ini Pores Metro Jakarta Selatan Berkolaborasi dengan Saudara-saudara dari Papua sana Kebetulan Adik-adik saudara-saudara ini Datang belajar ke Kota Jakarta Dari berbagai daerah di Papua Ada di Sorong, Wamena, Jayapura Kemudian ada di Biak Ada di beberapa daerah di sana Menuntut ilmu Di Kota Jakarta Sore hari ini Berkolaborasi dengan Kota Metro Jakarta Selatan Untuk menampilkan Hasil Keterampilan Yang mereka Mampu ya Jadi Selain mereka menimba ilmu Pengetahuan Teoritis Di kampus-kampus Mereka juga memiliki Keterampilan Sebagai hasil Dari adaptasi sosial Dengan warga setempat Mereka berhasil Mampu untuk menjadi petani Petani apapun Baik itu petani Lengkuas, jahe Kemudian petani nanas Dan lain sebagainya Mereka juga memiliki Pemampuan untuk Memasak Dari mulai memasak Tradisional Jawa Seperti Wartek Sampai kemudian Mengkolaborasikan Antara makanan asli Papua Dengan makanan Daerah lain Misalnya Membuat sagu Dengan aroma Kebuli Supaya lebih Dikenal oleh Warga masyarakat Yang lebih luas lagi Nah keterampilan-keterampilan itu Banyak Selama mereka Belajar di Jakarta Bukan hanya ilmu saja Yang didapat Tapi Kemampuan lain Di luar kelimpuan Yaitu keterampilan Adaptasi sosial Etika Norma yang Berlaku di daerah Mereka tinggal Mereka Memiliki kemampuan Yang luar biasa Dengan seperti ini Perbedaan yang Mungkin selama ini Sering Sering menjadi Pertentangan Lain Sebagainya Tidak nampak Di sini Dan mereka Mampu berbau Dan saya yakin Mereka akan Membawa Papua Lebih maju lagi Akan membangun Tanah Papua Untuk menjadi bagian Yang besar Dari Bangsa Indonesia Ada kolaborasi Kolaborasi lagi Kedepannya Kita memang Beberapa kali Sudah melakukan Kegiatan Semenjak saya Bertugas di tempat Yang sebelumnya Seperti di Depok Kita menampilkan Kebudayaan-kebudayaan Asli Di sini mungkin Ada beberapa Hal yang bisa Dikolaborasikan Salah satunya Keterampilan yang Mereka Miliki nanti Nanti kita Recanakan ke depannya Bagaimana bentuknya Apakah Produksi Yang mereka Buat Bisa Didanggakan